Lagu pertama adalah Wiru Sableng Lagu kedua adalah Teletabis Baru lima hari mengembang tugas, pria ini malah diminta berhenti sebagai kuasa hukum Barada Ilyaser yang tengah berperkara Spekulasi pun bergulir liar di kalangan masyarakat luas Beberapa berpikiran bahwa penjabutan kuasa tersebut syarat akan intrik politik Maklum sejak hari pertama menjadi pengacara, pria bernama lengkap Doelipa Yumara ini seringkali manggung di berbagai stasiun TV ataupun media-media lain Seperti podcast di channel-channel Youtube terkenal Sekian banyak teori, skenario serta fakta-fakta yang ia kemukakan sepertinya acap kali membuat pihak-pihak tertentu gerah dengan sosok yang kerap disapa Olive ini Toh dirinya juga didapuk oleh negara untuk mendampingi Barada Ilyaser Hal itu menjadi alasan mengapa Olive tidak perlu karir panjangnya yang ia rintis sejak lama tercoreng hanya karena diberhentikan di kasus ini Jauh sebelum mengenangani kasus-kasus besar, Olive terlebih dahulu menuntaskan pendidikan di Universitas Indonesia Bukan hanya di fakultas hukum seperti kebanyakan pengacara pada umumnya Pria blasteran Jogja Menado ini juga menghatamkan pendidikan tingkat sastra satunya di fakultas psikologi di Universitas yang sama Tempaan mental dari keluarga dekatnya membuat kepribadian yang jauh dari rasa takut Serta memegang teguh prinsip kebenaran Wajar, ayahnya merupakan seorang angkatan bersenjata Republik Indonesia dengan pangkat terakhir sebagai sersan mayor Hal itu mungkin menjadi latar belakangnya untuk berprofesi sebagai pengacara yang pertama kali ia geluti pada tahun 1998 yang lalu Namun rentetan proses administrasi membuatnya baru saja bisa secara resmi menyandang status advokat 2 tahun setelahnya Nah, walaupun kasus yang ia tangani jarang menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Karir pia berambut kribo ini boleh dibilang cukup mulus Dirinya sempat didaulat sebagai salah satu Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Bidang Hak Asasi Manusia Bahkan, Olive dipercaya menjadi Ketua Umum Asosiasi Pengacara Indonesia sejak 2019 lalu Bukan kali pertama ia terserot kamera Klien terakhirnya sebelum bertugas menampingi Barada Eliaser adalah Artis cantik Angel Lelga yang tengah bersengketa soal pandangan uang kripto Buntut dari kerjasamanya dengan mantan istri Haji Roma Irama itu justru berujung dengan produksi video klip yang menjadikan Angel sebagai bintang utamanya Ya, sepertinya yang ia sering ungkapkan di berbagai kesempatan Pria dari Bintarat Eni ini merupakan seorang seniman di dunia tarik suara Olive bahkan menamai grup musik bentukannya dengan nama Dolly Pub Project Nah, kegemarannya pada seni musik tergambar dari beberapa kali cetukan-cetukan yang diakini Merupakan kode tersendiri yang sengaja ia sebar ke publik Lagu pertama adalah Wiru Sableng Lagu kedua adalah Teletabis Terlebih di akun Instagramnya juga ia beberapa kali mengunggah videonya saat melantunkan lagu rohani Termasuk saat duduk di jog penumpang mobil yang kita yakini Merupakan sebuah Mazda CX-8 ini Meski tak diketahui pasti mobil ini adalah kekunyaannya pribadi Olive atau bukan Tetap saja sebuah SUV bongsor ini adalah pilihan yang tepat untuk berlalu-lalang di lalu lintas ibu kota yang padat Jaminan mutu khas Mazda dengan material-material berkualitas nomor wahid Tersemat dinyari semua bagian termasuk di bagian door trim yang terlihat di postingan Olive Apalagi kabin tengahnya juga diisi oleh jog model captain Hal yang jarang ditemui sebuah SUV Oleh karenanya, SUV harga 795 juta rupiah ini merupakan opsi menarik bagi Olive Saat mengarungi aktivitas yang padat sebagai seorang advokat segaligus psikolog Nah di kesempatan lain, Olive juga terlihat berpose bersama Angel Elga di depan sebuah Holden EH Yang diproduksi antara tahun 1962 hingga 1963 Namun beberapa sumber menyebutkan bahwa sesi foto yang melibatkan sedan klasik ini merupakan bagian dari promosi videoklip Dolipah Project Yang mereka garap bersama-sama Kemungkinan mobil yang diproduksi pabrikan asal Australia ini adalah properti dari proyek tersebut Namun bukan tidak mungkin, ex-activis 98 ini bakal memboyong mobil-mobil yang jauh lebih mahal dibanding yang bisa ia rai saat ini Seperti diketahui, Olive menggugat pemerintah agar diberi ganti rugi saat diberhentikan sebagai kuasa hukum Barada Eliaser sebesar 15 triliun rupiah Nah walau terdengar nilainya lumayan fantastis Pria yang berposisi sebagai vokalis di band bentukannya ini memiliki misi mulia Jika gugatannya benar-benar dikabulkan, salah satunya adalah membagikan para petani dan orang-orang kurang beruntung di seluruh Indonesia Entah bagaimana kasus ini berakhir, namun bagi Olive ia tetap diburu oleh awak media mengenai teori-teori yang ia kembangkan sendiri Entah main aman atau strategi sendiri, Olive justru melempar kode yang makin membuat pembahasan soal kasus ini makin panjang Terima kasih telah menonton!